Pada proyek kreatif 2, kami membuat alat berjudul kamera kendali jarak jauh berbasis IoT untuk memantau kondisi ruang kuliah. Alat ini dibuat karena persoalan ruang kuliah elektro yang memiliki jarak yang cukup jauh untuk mengetahui kondisi ruang kelas. Sistem ini sangat membantu mahasiswa dan dosen dalam mengetahui suatu kelas sedang digunakan atau tidak dengan memonitor langsung keadaan ruang kuliah melalui ESP CAM32. Sistem pemantauan ruang kelas dihubungkan dengan aplikasi pesan Telegram. Oke, kali ini giliran saya akan memperkenalkan alatnya. Ini sudah saya sediakan laptop beserta rangkannya. Yang pertama itu ada ESP32 CAM, alat utama kita. Ada USB TTL untuk menyambungin ke dayanya karena tidak bisa langsung disambungkan. Dan ada juga sensor fair di sini sebagai pendeteksi gerak. Nah, kita di sini menggunakan project board hanya untuk daya itu ya. Tapi nanti kalau sudah dibikin PCP atau casingnya bisa kita terapkan. Dan karena project ini masih dimu juga maka ini belum selesai. Nah, kemudian lanjut ke Telegram. Kebetulan sudah saya konekkan, sudah saya hambungkan ini. Sudah konek ke wifi rumah. Dan kita bisa mulai di Telegramnya dengan mengklik start. Seperti ini. Maka Telegram akan merespon dengan ini. Kita bisa klik langsung saja. Di sini kalian foto. Di sini. Nanti akan mengirimkan foto. Nah, itu saya. Mungkin jika tidak jelas kita bisa klik flash di sini. Maka flashnya akan nyala. Biar foto saya lebih jelas. Kita klik foto lagi. Ya, karena ada gerakan dari sensor peer maka... Dan jika ingin mematikan flash maka cukup di klik. Flashnya lagi maka mati. Nah, kemudian lanjut ke programnya. Seperti ini bisa dilihat. Dan serial monitornya ini juga bisa dilihat. Ini masih nyala. Bekas foto tadi ya. Ini hasilnya. Cara mengkoding ESP32 itu kita perlu menyiapkan berupa board. ESP32 Arduino ini ya. Menggunakan iTinker sesuai ESP32 kita. Kemudian kita juga perlu manage library. Kita perlu menyiapkan universal telegram. Dan Arduino CSON. Itu perlu di download agar coding bisa bekerja. Dan menyambung ke telegram ya. Kemudian untuk membuat coding. Kita perlu buka example. ESP32. Dan kamera. Kamera backpressure. Itu bisa kita buat untuk ngecek apakah... Apa namanya? ESP32 kita bisa atau tidak. Masalahnya sering terjadi kesalahan juga. Yaitu sering brown. Sering error. Karena dayanya itu kadang kurang. Dan lain-lain. Errornya. Nah seperti ini. Kurang lebih juga sama seperti codingan yang di kamera web server. Tinggal kita menambahkan seperti void loop itu. Bisa nyambung ke telegram. Dan logikanya. Seperti ini contohnya. If send foto. If ada gerakan. Untuk botong foto. Kemudian ini. Blah blah blah. Sini. Ini juga untuk nyampilin di telegram tadi ya. Awal-awal. Kemudian. Jika dirasa penasaran dengan hasil telegramnya ini. Saya juga buka di telegram web. Ini. Pertama buat godfather ya. Kita bisa start. Buat new bot. Kita namai botnya. Dan dapet token. Linknya. Kemudian kita juga butuh ID ya. Dan kemudian. Ini hasilnya. Bisa saat kita masukkan. Ini beberapa gambar yang telah saya ambil. Kadang blur. Kadang enggak. Glur mungkin karena gelap. Dan flashnya tidak dinyalakan. Saat flashnya dinyalakan juga jelas. Ini hasilnya. Mungkin seperti itu. Atau iya. Mungkin kelewat. Ini pakai wifi rumah ya. Wifi rumah. Dan ini juga pakai chat ID dan bot token tadi. Biar bisa terhubung dengan telegram. Mungkin lebih nyakit. Apa yang akan dihubung dengan telegram. Terima kasih.